Intro Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Nah, kembali pada video tip ini, Om Bro kembali akan mereview pertanyaan dari Sobat Jepat Kicomania Dan pertanyaan ini datangnya dari Sobat Kacaromania Ya, setelah Om Bro mengabut si Kacar 2B Terus banyak sekali yang tertanya tentang Kacar Di mana pertanyaan itu sebagai berikut Om Bro pengumbaran Kacar untuk tujuan Kacar itu untuk dilombakan itu maksimal Atau yang terbaik itu seperti apa Seperti pengumbarannya seperti apa Perlakuan umbaran seperti apa Dan pola rawatan dalam umbaran itu seperti apa Nah, seperti ini untuk Sobat Jepat Kacaromania ya Pada intinya ideal pengumbaran pada kacar itu Nanti bisa kita lihat dari mana Tentu fisik dari kacar itu sendiri Nah, untuk membahas tentang pengumbaran Om Bro akan memberikan ya Yang pertama itu tentang umbaran Nah, fungsi umbaran pada kacar adalah untuk melatih otot-otot serta nafas Panjang pada kacar tersebut Sehingga saat lombakan dia tetap akan ekstrim Buka sayap, buka ekor dan dia akan ngobrah selayaknya kacar yang Hidup di hutan atau mempunyai kekuatan yang super saat dilombakan Nah, untuk apa itu Umbaran sebaiknya Untuk ideal umbaran pada kacar itu Kita bisa menggunakan panjang 4 meter atau 3 meter Itu idealnya segitu ya 3 atau 4 meter Kalau Anda punya lokasi yang panjang Bisa dibuat 5 meter Dan untuk ketinggian itu 1 meter Karena apa? Karena cara terbang kacar yang cepat Ya, bus-bus-bus seperti jet itu Akan membuat kacar itu lebih maksimal saat dilombakan Maksudnya Om Bro akan lebih maksimal saat diumbar Karena dengan terapi umbaran dengan jarak tempuh yang cukup lumayan Artinya itu 3 meter up Itu akan membuat kacar itu lebih enjoy Dan akan lebih terbentuk bodinya Sehingga sangat atletis Atau mempunyai bodi yang sangat kuat Nantinya kalau dilombakan Atau sebagai kacoran permahan Terus yang selanjutnya Yang kedua ya Poin yang kedua Pada pengumbaran kacar Sebaiknya saat Anda ingin memasukkan kacar ke dalam umbaran Sebaiknya kacar itu sudah Anda berikan extra coating Artinya Anda sudah memberikan makan jangkrik terlebih dahulu Setelah itu barulah kacar dimasukkan Kenapa harus dikasih Apa itu? Makan dahulu Ya karena untuk asupan EF purpa jangkrik Nantinya itu akan terbakar Dan sehingga kacar tidak kegemukan Karena apa itu nantinya Efek lemak yang ditimukan pada EF itu Akan membuat kacar semakin gemuk Jadi berikan EF dulu Habis itu masukkan ke dalam umbaran Ya Terus yang selanjutnya Di dalam umbaran Akan lebih bagus disediakan air mandi Atau cepuk besar Supaya kacar itu Nantinya juga akan mandi disitu Minum disitu Tentunya dengan air yang bersih Kalau airnya kotor Nanti kesehatan kacar juga kurang bagus Dan untuk selanjutnya Apakah saat di dalam umbaran itu Kacar perlu diberi makan Kur atau yang lain Tergantung Tergantung mau Anda ingin mengumpar kacar itu berapa lama Karena ini untuk yang ideal Ideal itu ya Sebaiknya diumpar satu hari itu dua jam Itu yang paling ideal Jadi selama dua jam itu Tidak usah dikasih makan Cukup diberikan air minum saja Karena Sebelum dimasukkan ke umbaran Kacar sudah Anda kasih makan Berupa EF itu tadi Dan nanti untuk pur bisa dikasihkan saat disangkar harian Jadi formasi berapa lama nanti kacar itu Anda masukkan ke dalam umbaran Dan berapa lama nanti Anda akan melihat hasil dari Apa itu Kesiapan kacar untuk lomba itu Tergantung dari kedisiplinan Anda memberikan umbaran pada kacar Biasanya kacar akan terbentuk Bodi Secara maksimal Atau atlet Beisyo kekar Seperti ini Kekar Itu membutuhkan waktu Setidaknya Dua bulan Jadi pengumparan aktif Selama dua bulan itu akan membentuk Bodi dari kacar itu Semakin kekar Dan nantinya saat lomba Kacar itu juga penuh dengan tenaga Penuh dengan stamina Sehingga Bagungnya nanti terlupakan Karena dia kan sehat Sehat Penceng Nanti bagungnya lupa Saat lupa Bias, santai Kipas, kipas Nanti bagungnya setelah lomba Itu biasanya Kalau gak fit ya loh Bagung duluan baru kerja Kalau gak fit Tapi kalau fit biasanya itu Bagungnya nanti di belakangan Itu pada kacar ya Nah Jadi untuk ideal pengumparan pada kacar Sudah aku perlu sampaikan ya Yang pertama Anda membuat pembara Pembara ideal pada kacar itu Ukuran 3 meter ya Panjangnya 3 meter Lebih itu lebih bagus Maksudnya lebih panjang itu lebih bagus 4 sampai 5 meter itu lebih bagus Dan untuk ketinggian yang maksimal Atau idealnya itu 1 meter Untuk lebarnya bisa 50 cm Ataupun juga Anda bisa bikin persegi Yaitu panjang 3 meter Tinggi 1 meter Lebarnya 1 meter Yang penting di kasih kawat Supaya gak terbang Ya Karena terbangnya itu Cuma muter-muter disitu Kalau gak di kasih kawat ya Sekali terbang ya Bebas ke alam Itu nanti yang merepotkan Itu ya Terus untuk yang selanjutnya ya Poin-poin selanjutnya Sudah aku perlu sampaikan ya Dari cara pengumbaran ya Sebelum diundar ya dikasih makan dulu Untuk disediakan air Yang bersih untuk mandi dan minum disitu Setelah itu Untuk rawatan harian Untuk rawatan harian ya Rawatan harian Karena sehariannya itu diumbar ya Karena sehari diumbar ya Minimal 2 jam sehari Setelah diumbar ya Sorenya gak usah diumbar ya Cukup dianggir-anggirkan saja Malamnya dikrotong Kalau gak dikrotong ya biarkan bunyi Sebagai apa itu Unen-unen Atau apa ya Hiburan di rumah Kan biasanya kacar itu Kacar itu kan Banyak gemprongnya Daripada diemnya ya Tapi kalau punya Umbar itu banyak diemnya Daripada gemprongnya Karena Lebih baik gemprong di ikan tangan Daripada gemprong di rumah Kalau umblu ya Seperti itu Jadi poin-poin dari inti Inti Ideal pengumbaran Sudah umblu sampaikan ya Dari A Sampai Y Sampai video ini Akan berakhir ya Semoga Apa yang sudah Umblu sampaikan ini Bermanfaat Untuk sempat-sempat Kacar mania Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat